Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi, berbagi tontonan, yaitu membajak sawah dalam proses menggaruk. Dengan operator handalnya, dengan menggunakan mesin traktor quick, capung metal, pekerjaan selesai dalam waktu yang singkat. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Saya tepat berada di depan jembatannya Desa Bojong. Jadi saya sambil bermain, ini di sini sambil plog juga. Kebetulan ada yang lagi membajak sawah. Ya, seperti inilah pemandangan asri di perdesaan. Membajak sawah menggunakan mesin traktor quick, capung mini. Memang sedikit terbantu, terutama bagi para petani yang ingin membeli mesin traktor quick dengan harga bersahabat. Traktor quick, capung mini dengan mesin Honda-nya GS. Ada GS 270, ada GS 200. Ini harganya sangat terjangkau oleh petani. Demikian informasi yang saya dapat dari operator mesinnya. Yang kebetulan ini, saya tidak tahu namanya, ini lupa lagi. Ini adalah kawan lama. Nah, dan ini kebetulan ini saya ketika lagi plog, ini ada operator handalnya, traktor Yanmar. Pak Yadi, Keringala Tutut, Cenejang Meri. Nah, saya kamera biar viral. Dadah, Pak Yadi. Alah, Cene. Nah, tegajilah dadahnya di Cenecker. Ngalatutut, traripuh. Ya, ini, ya, ngalakeong. Ya, ini adalah Pak Yadi, operator handal yang dulu saya plog di kawasan Kabupaten Ciamis. Sekarang lagi nyari keong atau nyari tutut. Beri nasabar aja, Dik. 100. Wih, hebat. Kawan-kawanku, mari kita lanjutkan. Barusan nih, Pak Yadi ngeganggu saja. Katanya, saya video lagi nyari keong atau tutut. Bahasa Indonesia-nya apa yaitu peong tutut. Saya lupa lagi. Silahkan yang tahu, tulis aja di komentar. Keong sinonimnya adalah apa. Ya, ini adalah mesin traktor kuik capung mini dengan bahan bakarnya bensin. Kata kakang operator, katanya bensin kurang lebih 4 liter bisa dipakai membajak sawah 200 batak. Ya, jadi 200 batak itu kalau jasa membajak sawah adalah 400 ribu. Dan bensin atau BBM yang dihasilkan kurang lebih 4 liter itu kali 9. Ya, 36 ribuan. Jadi, bagi para petani, bagi para pengusaha mesin juga, ya tinggal di hitung-hitung aja lah. Apakah irit menggunakan bahan bakar bensin atau desel. Maksudnya, mesin desel itu kan menggunakan bahan bakarnya solar. Jadi, ini memang lebih irit solar kata sebahagian operator. Memang dari segi harga mesinnya juga, kata kakang operator sih beda juga. untuk mesin desel, misalkan kubota, dan mesin bahan bakar bensin itu katanya beda harganya. Tetapi, bagi para petani yang memiliki lahannya terasi ring atau umpagan, icak-icakan, kata kakang operator ini, yang ini katanya ini sangat cocok menggunakan traktor quick capung mini atau capung metal. Ya mungkin karena yang kondisinya ini adalah si kecil mungil, jadi sangat nyaman digunakan di persawahan yang petaknya atau lahannya kecil-kecil. jadi silakan saja bagi para petani yang ingin membeli mesin traktor, tinggal dipilih-pilih saja mana yang kira-kira enak dipakai. Ya, ini adalah Bapak Yadi ya, lagi berbincang-bincang dengan temannya yang kebetulan lewat. ini adalah operator handal, mesin traktor quick, kalau tidak salah kepunyaan Pak Yadi, mesinnya adalah Myanmar. Dan kebetulan ketika saya vlog ini di sawah ini, tiba-tiba Pak Yadi ada di belakang saya, katanya lagi nyari keong atau tutut. cuaca saat ini sangat mendukung dan terik matahari tidak begitu terasa. Pekerjaan ini hampir selesai, kurang lebih 10% lagi. mempajak sawah menggunakan traktor capung mini, mesin Honda dengan bahan bakar bensin, sangat bersahabat bagi para petani dengan budget yang sedang. Dan kelihatan mesinnya ini sudah dimatikan kawan-kawanku, mungkin karena ini pekerjaan dianggap selesai. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Ini adalah persawahan blog dog-dog. Ini persawahan blog dog-dog dengan luas kurang lebih 6 sampai 7 hektare. Dan mesin yang berada di blok sawah ini katanya kata operator ada 8 mesin. Ya, tanpa kelihatan ini bukan berhenti kayaknya ini. Ayo, ayo, jadi mohon. Kayaknya ini mau ditambah papan ya, kawan-kawan. Kita perdekat mudah-mudahan tidak pecah. Oh, iya, ternyata ini lagi dipasang papan. Maksudnya agar permukaan tanah habis digaru ini rata. Jadi memakai papan kawan-kawan. Ya, kawan-kawan kawan-kawan. tampaknya mesin akan hidupkan lagi. Dan ternyata saya kira tadi ini mesinnya mau berhenti selesai menggaru. Ternyata belum kelar menggarunya. seperti ini kita lihat lagi menggarunya menggunakan papan kurang lebih 3 meter. Ini pekerjaan cepat selesai kawan-kawan kawan. Jadi ini adalah akal-akalannya si operator mesin saja. karena kalau dari Jepangnya ini kalau kita membeli mesin traktor itu tidak ada papannya. Jadi ini papannya pintar-pintar operatornya saja. Karena mungkin ada kekurangan kelemahan dari mesin itu maka kakang operatornya sangat kreatif sekali. Ya kita lihat nanti dari dekat kawan-kawan kelihatan tuh papan atau bilahan kayu selebar 3 meteran ini terpasang pada garu mesin traktor. jadi ini maksudnya pekerjaan bisa cepat selesai karena lebar pada bilahan papan atau kayu ini hampir setengahnya dari lebar lahan persawahan yang digaru. jadi jadi ini memang sangat kreatif sekali ini kakang operatornya menggunakan bilahan papan sehingga pekerjaan cepat selesai. Ya sampai disini dulu kawan-kawan semoga bermanfaat kita lanjutkan ke video yang lainnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.